Intro Oh hai semua, Assalamualaikum Ada gak yang disini punya kebiasaan kalau berberes rumah tuh biasanya malam hari? Aku kadang juga kayak gitu karena kalau malam hari itu adalah waktu yang paling longgar untuk aku Apalagi kalau misalkan seharian itu aktivitasku banyak, jadi ya sempet ngerapiin rumah itu pas malam hari Dan itulah kenapa kalau misalkan aku mau bikin vlog kayak gini tuh biasanya malam hari Karena pas si kecil udah tidur dan semua pekerjaan rumah baru selesai Aku baru bisa melanjutkan aktivitas mungkin ngedit atau take video Karena ya sebagai ibu rumah tangga yang punya anak kecil, waktu paling longgar itu emang pas malam hari Jadi ya beginilah kegiatanku sebagai ibu rumah tangga yang punya anak kecil dan juga sebagai content creator Dan aku sangat mengusahakan agar setiap minggunya ada satu video yang tayang di youtube aku Satu kebiasaan yang bikin rumah cepet berantakan itu kalau misalkan naruh barang bukan di tempatnya Kayak misal nih baru nyampe rumah, tas, jaket atau bahkan kunci kendaraan itu tidak ditaruh di tempatnya Jadi asal taruh entah di kasur, entah di kursi dan semuanya jadi berantakan gara-gara itu Belum lagi nih kalau misalkan barangnya nyelip jadi bingung kan kalau misalkan mau nyari lagi Ya sejujurnya dulu aku adalah orang yang seperti itu apalagi sebelum nikah ya Tapi sekarang setelah aku menjadi ibu rumah tangga, aku mulai menghilangkan kebiasaan itu Meskipun emang awalnya kadang masih kebiasaan juga Tapi perlahan aku mulai risih kalau misalkan lihat benda itu bukan pada tempatnya Emang ya disiplin itu bisa dimulai dari hal kecil yang kita mulai terbiasa akan hal tersebut Jadi konsisten itu emang penting banget meskipun emang jalannya juga gak mudah Terima kasih telah menonton Karena si kecil tadi udah keburu ngantuk, jadi mainannya belum diberesin keseluruhan Biasanya aku ngajarin dia kalau setelah main itu mainannya harus dimasukkan ke tempatnya Meskipun baru setengahnya yang selesai, aku akan mengapresiasi karena dia udah mau belajar untuk membersihkan mainannya sendiri Meskipun anak aku masih kecil, tapi aku yakin kalau dia itu ngerti apa yang aku maksud Jadi aku mencontohkan apa yang harus dia lakukan Seperti halnya setelah main, mainannya harus dimasukkan ke keranjang Dan sebelum tidur biasanya aku bacakan dongeng Setelah itu minum vitamin dan saat itu dia mengerti kalau waktunya untuk tidur Dua barang ini adalah perlengkapan sejak newborn Yaitu sofa bayi dan bantal menyusu Tapi ternyata masih bisa dipakai, gak anak aku usia 1 tahun lebih loh Tapi keduanya aku pakai untuk tempat duduk si kecil Ada gak yang suka ngumpulin uang 2 ribuan? Aku kalau liat uang koin dan juga uang 2 ribuan selalu aku simpen sendiri Gak tau kenapa, aku kok suka banget ya Soalnya aku pernah ngumpulin uang koin dan gak berasa banget Kalau ternyata sejumbahnya bisa sampai ratusan ribu Jadi ya lumayan bisa dipakai untuk belanja bulanan Atau bisa juga sih ditekat atau dibelanjakan di minimarket Terima kasih telah menonton Oh iya, sekedar info Sebenarnya hampir setiap sudut rumah ini sudah selesai aku makeover Tapi kadang aku masih merasa belum pede aja Kalau misalkan mau ngajak kalian untuk home tour di rumah yang aku sewa ini Alasannya sih takut kalau misalkan kalian kecewa Karena mungkin tidak sesuai dengan ekspetasi Karena rumah yang aku tempatin itu kayak rumah petak gitu Jadi gak terlalu luas Tapi sisi positifnya tinggal di rumah yang tidak terlalu luas itu Enaknya kalau bersih-bersih Apalagi nyapu dan ngepel gak berasa capek Semenjak aku mulai melakukan makeover pada setiap sudut rumah ini Aku ngerasa kayak lebih senang aja Kayak contohnya kalau misalkan beberes itu gak bikin aku pusing Karena emang setiap barang itu punya rumahnya masing-masing Jadi peralatan 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 aku tuh lebih tertata Dan rumah ini kayak jadi lebih enak aja kalau misalkan dipandang kayak bikin hati senang gitu Lebih ya tapi emang kayak gitu sih perasaanku Meskipun emang rumah ini masih rumah sewa ya Tapi kayak ada perasaan lebih senang aja daripada dulu Karena selain rumah bersih Terus enak dipandang itu bikin hati senang Jadi ya gitulah emang kebutuhan manusia itu kan berbeda-beda ya Ada orang yang masih ngontrak tapi gak mau makeover Karena emang mungkin sayang di budgetnya Gak ada waktu dan lain sebagainya Tapi kalau aku emang memilih hal demikian Karena pertama emang beneran ini hobi aku Yang kedua aku bisa membagikan pengalamanku dan karyaku ke kalian Coba tau video-video aku ini bisa membantu beberapa orang yang mencari referensi Dan yang ketiga itu agar aku tetap bisa produktif meskipun aku banyak di rumah Dan alasanku lainnya karena mungkin ini juga tempat aku untuk me time Selain aku scrolling sosmed ya Aku itu orangnya emang suka banget bercerita Tapi aku gak pandai untuk merangkai kata Jadi kadang kalau ngomong tuh agak belibet Jadi aku harap kalian selalu mengerti ya apa yang aku maksud Harapanku lainnya dari apa yang aku bangun ini Semoga setiap video aku bisa bermanfaat untuk banyak orang Dan kalian juga lah salah satu support sistem aku Terima kasih ya sudah selalu nonton video-video aku Entah di youtube, tiktok, atau juga instagram Aku harap kalian selalu suka dengan apa yang aku sajikan Dan semoga kalian sehat selalu ya disana Sekian dulu ya video kali ini Wassalamualaikum Bye 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 Bye